Karena sakit, pekerja migran Indonesia di Hongkong atas nama Siti Cahya Wijayanti akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya yang berada di Soekorjo, Selasa 29 Oktober 2022 lalu. Wanita berusia 30 tahun tersebut dijemput keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju RSUD Dr. Harjono Ponorogo. TKW yang bekerja di Hongkong tersebut diangkut menggunakan ambulan karena koma dan hingga Selasa 1 November 2022 dirawat intensif di ruang ICU. Tarmudi perangkat desa Soekorjo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya ikut membantu dalam pengurusan administrasi kependudukan karena sempat terkendala identitas. Pasalnya, nik warganya tersebut tidak aktif lagi sebagai penduduk Indonesia lantaran belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik. Padahal KTP sangat penting digunakan untuk pengurusan KIS. Untungnya, Duk Capil dan pihak-pihak terkait ikut membantu sehingga masalah tersebut sudah terselesaikan. Adapun, terkait sakit yang diderita, pihaknya tidak mengetahui pasti. Informasi yang didapat dari anggota keluarganya sudah koma selama ada di Hongkong sekitar 9 bulan. Yang bersangkutan bekerja di luar negeri sudah lama sekitar 8 tahun lalu dan pulang terakhir pada saat itu tahun 2014. Informasi dikutip dari berbagai media masa. Tim Agri Fanani turut prihatin dan mendoakan Siti Cahya Wijayanti mudah-mudahan cepat siuman dan cepat sembuh. Kepada rekan-rekan semuanya, kami mewakili Siti memohon ketulusan doanya. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih, dadah!